Intro Hati lah untuk anda khususnya orang tua saat anak anda berada di dapur karena bocah berusia 2 tahun di Buleleng, Bali tersiram air panas saat ibu lengah ketika anak mengambil gelas berisi air panas Bocah malang bernama Kadek Juna Dwi Payana berusia 2 tahun mengalami luka bakar pada bagian tubuh gara-gara tersiram air panas Insiden terjadi saat Kadek Devi, ibu korban, sedang menuangkan air panas pada gelas untuk membuat teh dan berbalik hendak mengambil teko yang berisi air dingin Tak disangka saat berbalik ternyata putranya mengambil gelas yang berisi air panas dan air tersebut tumpah ke bagian kepala sang anak Anak langsung dirujuk oleh puskesmas ke RSUD Buleleng Aditya Halindra akan menjadi Bupati Termuda dalam Pilkada Serentak 2020 Ya, Aditya yang masih berusia 28 tahun itu berhasil mengumpulkan suara terbanyak hasil sistem rekapitulasi suara Aditya Halindra Farizi dipastikan akan menjadi Bupati Termuda dalam Pilkada Serentak yang berlangsung 9 Desember lalu Lajang kelahiran Surabaya 15 April 1992 ini berhasil mengumpulkan suara lebih dari 59% jauh meninggalkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya Lindra mengawali karir politiknya melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Dalam pemilu 2019 lalu, Lindra terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di usianya yang masih 27 tahun Kini anak dari Bupati Tuban dua periode Haini Relawati itu akan mengikuti jejak ibunya sebagai Bupati Tuban Ini cukup mudah ya, mungkin warga Tuban bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dilakukan dengan usia muda seperti itu Kita tanyakan langsung kepada Aditya Halindra Bupati Tuban terpilih hasil si rekap KPU Untuk saat ini ada Mas Lindra ya, kita panggil Mas Lindra apa kabar? Selamat siang Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Lofi dan Mas Pandi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini tadi ada yang menarik mungkin untuk pemirsa yang Mas Silajang juga Ini benar Mas Silajang? Kalau teman-teman pemirsa wanita mungkin bertanya-tanya untuk hal itu Mas Silajang Mas Pandi Mas Silajang alias Jomlo ya? Jomlo, belum laku Mas Pandi Belum laku, tapi laku sebagai Bupati Mas Lindra Alhamdulillah Mas Lindra, kalau di usia 28 tahun kira-kira yang akan dilakukan sebagai Bupati nantinya, apa yang akan dilakukan? Saya ini ingin bagaimana Kabupaten Tuban itu memiliki karakter yang baik Lalu juga masyarakatnya itu diperdayakan Dan pembangunan harus kita meratakan untuk kepentingan masyarakat Mas Pandi Jadi bagaimana nanti kita akan melanjutkan bangun desa noto kuto Kita nanti juga akan menitipakan satu desa, satu unggulan Dan harapan saya nanti perekonomian ini bisa bergerak hingga di tingkat rumah tangga Dan insya Allah kesejahteraan masyarakat akan meningkat Mas Pandi Wow, itu jawaban dari anak muda yang terpilih menjadi Bupati Baik, ini Mas Lindra, ini apakah Mas Lindra ini terpilih karena faktor ibu yang sempat katanya dua periode menjadi Bupati Tuban Atau karena memang usaha sendiri? Pasti ada faktor orang tua itu pasti Mbak Lofi Karena memang ibu saya 2001 hingga 2011 itu sudah menjabat Bupati Dan Alhamdulillah beliau setelah menjabat itu memberikan karya yang baik untuk masyarakat Sehingga harapan masyarakat dan kepercayaan masyarakat itu diberikan kepada saya saat ini Mbak Lofi Tapi kalau anak muda terjun ke politik, biasanya Mas Lindra ini ada suara-suara sumbang Sumbang yang mungkin pesimis dengan kinerjanya Ada sempatkah pesimistis dari masyarakat seperti itu? Kalau pasti dari sekian banyak masyarakat pasti ada yang pesimis Tetapi nggak usah khawatir karena usia itu bukan penghalang seseorang untuk menggapai cita-citanya Yang penting setelah saya dilantik nanti saya akan memberikan bukti dan karya nyata untuk masyarakat Khususnya di Kabupaten Tuban Biasanya kalau istilah sekarang mungkin nyinyir ya, nyinyir-nyinyir yang Anda hadapi Biasanya seperti apa Mas Lindra? Ya pasti masih muda, belum menikah, apakah bisa nanti ibu PKK-nya siapa? Itu sudah sering saya dengar dari masyarakat Mas Andi Tapi nggak takut Mas Lindra ini kehilangan apa ya masa mudanya Begitu nggak takut nih, yang lain punya pacar ini Mas Lindra masih jomblo aja nih Nggak apa-apa Mbak Lofi Yang penting kan di usia saya muda saya sudah bisa membuat kebanggaan untuk orang banyak Setidaknya saya punya sejarah yang baik nanti Tapi kehilangan tidak, ini pertanyaan Lofi juga tadi Kehilangan tidak masa mudanya Kalau mungkin teman-teman seusia Mas Lindra bisa nongkrong di kafe mungkin Atau bisa barang keluarga atau pacarnya mungkin Mas Lindra kehilangankah masa muda seperti itu? Oh nggak ada Mas Andi Yang penting kita bisa membagi waktu dengan baik Semuanya insya Allah bisa kita bagi dengan baik Dan nggak ada yang kehilangan apapun Nggak usah meluangkan waktu cari pacar Nanti pacarnya datang sendiri ya Mas Lindra ya Moga-moga begitu Mbak Lofi Moga-moga begitu ya amin ya Ini ya Kalau saat ini terpilih nih Apa sih yang dicari di dunia politik ini Mas Lindra? Jawaban dari seorang anak muda Cita-cita hidup saya Mbak Lofi dan Mas Andi itu hanya dua Saya ingin meninggal dalam keadaan Khusnul Khotima Dan yang kedua saya ingin punya karya yang dicatat oleh sejarah Karena itu contoh dari orang tua saya selama memberikan didikan kepada putra-putranya Segitu Mbak Lofi Kalau saya sempat baca Ini karir politiknya sudah dilakukan Beberapa tahun yang lalu ya Mas Lindra Mulai dari menjadi ketua organisasi Kemudian juga sempat menjadi Diangkat jadi ketua di partai politik Nah sekarang jadi bupati Kira-kira nanti apakah ada goal lagi Mungkin jadi gubernur atau yang lebih tinggi lagi? Saya yang lebih baik mengalir aja Mas Andi Selama saya ada peluang dan saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Saya tidak akan menyiapkan peluang-peluang tersebut Yang penting hari ini saya buktikan dulu kepada masyarakat Saya ingin mematahkan bahwa anak muda itu mampu Oke saya dari tadi terkesan nih Sebagai wanita Indonesia muda Begitu ganteng Terpilih menjadi bupati Begitu Mas Lindra Ini ada gak sih yang godain di media sosial Begitu setelah terpilih jadi bupati Gimana sih godaan-godaan dan Menanggapi godaan-godaan wanita Cepok ya lebih tepatnya Yang luar biasa Mbak Lofi Setelah saya ditetapkan sebagai pemenang di Kwikon Instagram saya itu dulunya hanya 5.000 Sekarang bisa naik sampai 50.000 Jadi komen-komennya itu yang banyak Alhamdulillah itu para perempuan Kebanyakan perempuan ya Iya betul Gak merasa terganggu ya Mas Lindra Oh enggak Mbak Kan saya juga harus mendengarkan semuanya Jadi gak ada kekalkan sama sekali Wow luar biasa Mas Lindra Oke kalau gitu nanti abis ini saya mau follow langsung nih Mas Lindra Kalau siap nanti saya call back Mbak Lofi Tapi oke kita kembali serius nih Mas Lindra Kalau di Tuban Yang akan dilakukan kira-kira masalah yang akan diselesaikan Kalau nanti setelah dilantik Resmi menjadi bupati Apa sih yang akan dilakukan untuk khususnya masalah di Tuban Mas Lindra Mas Wandi yang di Tuban ini hari ini yang dirindukan adalah infrastruktur Khususnya jalan Mas Wandi Jadi banyak hari ini jalan-jalan yang rusak Itu yang harapan pertama masyarakat Yang kedua adalah bagaimana membangun perekonomian di tingkat rumah tangga Karena masyarakat hari ini banyak yang mengalami pengangguran Sehingga bagaimana caranya saya untuk membuka kesempatan untuk berkirausaha Lalu ada perihal lagi berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan Nanti kita sampaikan pertanyaan juga perlu Mas Wandi Karena pupuk sekarang cenderung langka Dan teman-teman nelayan ini juga beberapa mengalami kendala-kendala Insya Allah itu fokus-fokus saya nanti Baik terakhir Mas Lindra Ini pesan anak muda dari seorang anak muda di Tuban Yang berhasil mewujudkan mimpinya Terima kasih Mbak Lofi Saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman pemuda Yang ada di seluruh Indonesia Bahwa dunia ini tidak ada yang tidak bisa Ketika kita memiliki kemampuan, kemauan, dan mau belajar Yang penting kita awali dengan percaya diri Insya Allah hasil itu juga tidak akan menipu Atas kerja keras yang kita lakukan Tetap percaya bahwa anak muda mampu Asalkan anak muda jangan pernah melupakan adanya petua dari para sesebu Dari orang tua kita Untuk menjadikan anak muda kita menjadi lebih bijaksana Dalam mengambil keputusan apapun Mungkin gitu Mbak Lofi dan Mas Wandi Semoga jomblo yang berkualitas ya Mas Lindra ya Terima kasih Mas Lindra sudah bergabung bersama kami Di ANYUS yang hari ini Jangan lupa juga fallback Lofi nanti akan fallback Pak Bupati Langsung ya Kita ke informasi lain pemirsa Mahalia harga sepeda Serta sulit mencari perusahaan untuk praktik kerja lapangan di masa pandemi Sebuah SMK di Kota Malang Jawa Timur Berinisiatif membuat sepeda elektrik Berbahan sepeda bekas Sepeda elektrik karya SMK ini Mampu melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam Yang harganya pun jauh lebih murah dibandingkan di pasaran Ini lampa sepeda elektrik karya SMK Nasional Kota Malang Masing-masing sepeda ini adalah sepeda bekas yang dimodifikasi menjadi sepeda elektrik Yang nampak baru setelah dicat ulang Empat sepeda ini mewakili prototipe masing-masing tipe sepeda Mulai sepeda mini, sepeda lipat, sepeda gunung hingga sepeda full suspensi Sepeda elektrik karya SMK ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam Hingga 6 jam Dan hanya membutuhkan waktu isi ulang baterai 2 jam Harganya pun jauh lebih murah dari pabrikan Hanya 4 juta rupiah Atau sepertiga harga sepeda elektrik pabrikan di pasaran Namun siapa yang menyangka produksi sepeda elektrik SMK ini Adalah gagasan yang muncul di masa pandemi Berawal dari para siswa kesulitan mencari tempat kerja Untuk praktek kerja labangan Karena banyak perusahaan yang tutup dan mengurangi karyawannya Ditambah lagi kebutuhan masyarakat berolahraga Dan memilih sepeda sebagai olahraga favorit Membuat harga sepeda melambung tinggi dan langka Bahkan harus mengantri untuk membelinya Hasil inovasi daripada anak-anak kita yang ada di SMK nasional ini Untuk selanjutnya bisa dikembangkan terus oleh SMK Baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan-kepentingan pemerintahan Dan saya kira ada hal yang perlu dan pas untuk dilakukan itu Saat diperkenalkan kepada masyarakat dalam pameran di gedung SMK Di Jalan Raya Langsap, Kota Malang Apresiasi untuk sepeda elektrik karya SMK ini Sepeda elektrik ini diharapkan bisa dipakai Sebagai alternatif transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan Di wilayah Kota Malang Setelah tujuh bulan menganggur akibat kecelakaan sepeda motor Yang dialaminya kini Antis Sutisna dapat kembali mencari nafkah untuk keluarganya Dibantu MNC Peduli, warga banjaran Kabupaten Bandung ini Kini memulai usaha baru ya MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Kali ini, bantuan diberikan kepada tenaga medis yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Selama masa pandemi ini, kami akan terus berusaha untuk menyalurkan bantuan sebisa mungkin Kami juga masih terus menggalang dana lewat media-media kami Harapannya tentu agar masyarakat seluruh Indonesia juga mau tergerak gitu ya Untuk berpartisipasi Selain menyalurkan bantuan untuk tenaga kesehatan MNC Peduli juga memberikan bantuan untuk Antis Sutisna Lelaki yang pernah mengalami kecelakaan motor ini Mendapat bantuan modal usaha dari MNC Peduli Jualan pulsa, karena udah tujuh bulan tidak bisa ada penghasilan gitu Karena apa? Kebahagiaan Antis Sutisna dan keluarganya tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia Untuk membantu sesama melalui MNC Peduli Terlebih di tengah pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang merasakan dampaknya Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa usai jeda kami akan mengajak Anda melihat ratusan koleksi alat transportasi dari berbagai sahabat Tetaplah di Ainews siang Tetaplah di Ainews siang Tetaplah di Ainews siang Tetaplah di Ainews siang Tetaplah di Ainews siang